Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 9 kurang sampai di Lombok Suasana di pesawat waktu itu gak terlalu bagus ya cuacanya Tapi Alhamdulillah kami sampai di bandara dengan selamat bandara Lombok Aku lupa namanya, nanti bisa cari sendiri Bandaranya sangat bersih, nyaman Dan dari situ kita langsung pergi ke Mandalika Bukit di dekat sirkuit Mandalika Formula One Kita harus lewatin ini dulu di jembatan yang kecil ini ya Jembatan Bambu Tapi pemandangan disini emang bagus Indah banget Jadi lucu ya, kalau menurut aku menariknya Bawahnya itu agak hangat tapi naik ke atas agak dingin gitu Jadi sepoi-sepoi angin gitu ya Benerpa wajah kita, pokoknya seru banget Disini banyak orang yang jualan Jualan kelapa, jualan souvenir Jadi kita gak perlu takut Gak kedapetan souvenir Kalau aku saranin beli aja disini Karena harganya bisa ditawar sampai murah Jadi banyak anak-anak yang nawar gitu ya Itu jauh lebih murah daripada teman-teman beli di toko Oh iya Di lombok itu, di hotel-hotel Banyak banget orang yang datang menjual souvenir pakai motor Mereka gak masuk ke hotel Cuma ada di luar hotel Dan aku saranin kalau memang gak sempet nyari-nyari ke tempat lain Mendingan beli aja Kita bisa tawar juga dan itu harganya jauh lebih murah beli sama orang-orang yang langsung datang ke kita Nah ini pemandangan sekitar jalan ya dari sirkuit Mandalika Kita juga mau ke sirkuit Mandalika tapi yang buat formula motornya tuh ya Bukan formula A Buat motor, motor GP Kita gak bisa masuk ke dalam sirkuitnya Jadi hanya bisa foto-foto di luar aja Nah disini juga banyak orang yang jual-jual souvenir Nah sebelum itu kita masuk, kita makan dulu nih Makan sate remige, pelecing kangkung dan yang paling mantep itu kan Yang paling khas dari lombok adalah ayam taliwang Tapi ini khusus restoran yang jual sate remige Enak banget sate-nya ya Besokannya kita pergi ke pantai, pantai Pasar Jadi di daerah ini pantai Pasar Ada pantai Pink, Pink 1 dan Pink 2 Jadi pantai Pasar itu kelebihannya Indah banget dan baru kelihatan pantainya kalau airnya lagi surut Nah kebetulan Alhamdulillah cuacanya lagi bagus dan kita bisa nikmatin Saya dan teman-teman juga anak keluarga bisa nikmatin pantai Pasar Nah ini penampakannya, kayaknya gimana ya Seperti peserpihan surga yang jatuh ke bumi gitu loh Indah banget Pasirnya warnanya putih, terus airnya jernih Pemandangan itu sangat clear ya, jernih bersih udaranya juga ya Kayaknya kita terhipnotis oleh kecantikannya depan lama-lama disini Tapi gak bisa lama-lama disini Kenapa? Kalau airnya sedikit pasang itu udah gak kelihatan lagi pasirnya Perjalanannya ini diteruskan ke pantai Pink Kita menuju ke pantai Pink, jadi rencananya disitu kita sekalian makan siap Nah perjalanannya juga agak jauh, sekitar 30 menit gitu deh naik pelahu kayak begini Sebetulnya ini enak ya, tapi karena aku sudah berumur Jadi agak-agak takut gitu ya Nah kita juga ada sesi snorkeling disini Sebetulnya juga buat anak-anak seneng snorkeling Sekali lagi karena sudah faktor umur ya, ketakutan aku disini Disini juga indah banget Biotan lautnya juga masih banyak gitu Dan kalau kita beruntung kita bisa dapetin ngeliat ikan-ikan yang cantik Banyak orang yang snorkeling juga disini Lanjut dari acara snorkeling kita makan siang di pantai Pink 1 Pantai Pink 1 kelebihannya itu adalah pasirnya Pasirnya berwarna pink Jadi dulu itu pasirnya lebih pink Sekarang udah berkurang kata yang warna pinknya itu ya Nah ini dia, disini kita makan siang Habis makan siang terus anak-anak main lagi di pantai Makan siang tradisional ada prasmanan gitu ya Pokoknya enak deh khas Lombok, di Lombok juga suka Yang pedas-pedas ya jadi aku cocok Sama masakan Lombok, enak Nah dari pantai pasir pink 1 Kita pindah lanjut lagi di pasir 2 Pink 2, ini kayak gini nih teman-teman Keadaannya gak terlalu pink ya Tapi katanya dulu itu lebih pink Disini kita gak bisa lama-lama Karena udah mau pasang airnya Dan akhirnya setelah menikmati keindahan di pantai pasir pink 2 Kita memutuskan untuk pulang Udah segitu aja perjalanan kami di Lombok Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dadah, assalamualaikum Terima kasih sudah menonton!